Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Jempol Game oke kali ini kita permintaan dari ya kalian lihat sendiri di pojok kanan atas nah disitu memintakan memainkan saat di extreme landing menggunakan B77 kalau tidak salah kalau B77 ini aku memperhatikan seperti Boeing 77 oke disini aku mau take off tapi sebelumnya aku akan mencari posisi pesawat untuk take off aku paling suka itu kalau modelnya ada di depan atau di samping tapi kalau modelnya take off dari belakang itu kurang asik banget oke 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 sekarang kita akan coba mengepaskan disini udah cukup ini sudah mulai menjalankan pesawatnya dan kesulitan kalau seperti ini kita tidak bisa mengarahkan ke kanan atau ke kiri lah seperti ini kan belak-belak-belak harus aku naikkan ini mepet banget udah oke aman berhasil oke di permainan extreme landing ini ini juga untuk grafiknya menurut Jempol Game bagus juga bagus banget aku menurut aku malahan untuk kecelakaan-celakaan atau perusahaan-perusahaan pesawat juga malah lebih bagus dari pada di apa video sebelumnya aplikasi video sebelumnya nah disini apa ini aku naikkan dulu apa pesawatnya supaya apa ya nanti bisa aku kendalikan disini tidak ada otomatis di autopilot tidak ada disini terpaksa aku ngepaskan sama indikator yang dibawah itu yang berwarna pink itu aku ngepaskan disitu wah terlalu jauh sih gak apa-apa kita puter dulu pesawatnya ini aku sukanya sama bermain pesawat itu ada tiga di aplikasi game HP ini oh iya ada yang bertanya di komen-komen yang sebelumnya itu bang itu game pesawat bisa dimainkan di HP ini game yang saya mainkan di HP tidak ada yang saya mainkan di PC tidak ada semuanya game pesawat yang mainkan di jempol game ini semuanya menggunakan HP semuanya dan HP yang sedikit mendukung ya bukan sedikit ya lumayan sih karena ada yang menggunakan Infinity Flag itu enggak bisa aku jalan di HP ini enggak enggak tahu mungkin rangnya atau HPnya mungkin kurang 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 cocok atau kurang besar oke sekarang tada pinknya sudah mulai berdekat dan kita tinggal menyelaraskan pesawatnya ini ke lokasi tujuan Surabaya oke cuaca sudah mulai hujan dan petir di mana-mana nah disini seperti biasa aku pasti akan mencari posisi untuk thumbnail pembuatan pesawat karena kalau ada badai atau petir atau kilatnya ada sama hujannya nih kalau dibuat thumbnail itu menurut menurut jempol game menurut aku itu bagus banget cuma penonton menonton saat ini di jempol game mungkin sudah tidak sebanyak dulu tapi tidak papa santai saja Bro karena saya juga punya kesibukan mungkin dengan mengurusi dua channel atau bahkan tiga channel mungkin channel yang satunya akan ter terapa ya bukan terapekan ter tidak ada waktu istilahnya itu tidak ada waktu untuk mengurusnya nah disini aku sempat-sempatkan untuk mengaput sehari mungkin dua kali atau sehari sekali ini berusaha mengembalikan penonton yang hobi pesawat terbang aku mainkan lagi disini dan sedikit-sedikit aku kasih edukasi tentang mungkin pesawat cuaca atau yang lainnya lah oke ini pesawatnya sudah tepat sedikit tepat lagi dengan tanda warna pink itu nah ya ini ada mendung kecil itu mendung kecil hitam oke nanti kita akan menaikkan pesawat ini supaya kita terhindar dari yang namanya hujan badai petir oke sekarang kita waktunya untuk take off atau menaikkan pesawat untuk menghindari yang namanya hujan wuuh pas di kepalanya pesawat kena petir tadi hahaha wuh ya wuh tambah rame wuh aman ini aman oke sekarang kita sudah di atas awan nah kenapa awan itu ada di bawah pesawat karena udara sama awan itu memiliki yang namanya berat atau tekanan jadi pesawat lebih aman itu kalau terbang di atas awan melewat apa terhindar yang namanya badai petir oke sekarang kita langsung percepat sampai ke lokasi apa pendaratan pesawat oke aku masukkan pada awan yang berwarna putih ini supaya nanti perpindahan antara pesawat satu dengan pesawat yang lain tapi kalau suara tetap ada perubahan nah di sini kita sudah mulai untuk pendaratan pesawat di Bandara Surabaya karena perjalanan saat ini dari Jakarta ke Surabaya dan masih posisi hujan badai kita turunkan terlalu tajam karena apa sementara kita akan mendekati namanya landasan di Bandara oke kita naikkan supaya tidak jatuh oke sip mantap diminta diminta untuk naikkan sedikit gitu kecepat fitnya ketinggiannya dan apa gemuruh geluduk neboso Johone saling bersawet-sawetan oke kita mencari yang namanya landasan tapi sayangnya disini landasan pada waktu hujan badai di aplikasi game ini kok tidak menyala ya harusnya itu menyala jadi untuk sementara kita tahu dimana tetap letak posisi landasan dimana ini Oh tepat di depan Oke kita tepat di depan ini Hai waduh ternyata dan ternyata kita terlalu cepat dan kita ada tepat di atas landasan dan posisi kecepatan pesawatnya masih tinggi kita tidak bisa mengeluarkan roda di aplikasi ini atau di game pesawat ini kita bisa mengeluarkan pesawat itu kalau sudah sampai di kecepatan 290 knock ke bawah baru bisa mengeluarkan yang namanya roda Oke kalau kita membelokkan pesawat kita harus mencari yang namanya haluan atau jarak atau istilahnya perkiraan sambil kita melihat indikator di bawah itu karena apa pesawat untuk mencari haluan atau mencari belokan untuk mencari mempaskan posisi di pendaratan itu membutuhkan jarak yang sangat luas banget atau membutuhkan jarak yang jauh banget karena apa belokannya tidak semudah kalau kita membelokkan sepeda atau mobil setiap mobil itu tidak semudah itu karena apa ya ke pesawat itu mengandalkan yang namanya udara atau kecepatan udara gimana ya yang jelasnya pesawat bisa terbang karena tekanan udara lah fungsinya pesayap fungsinya sayap pesawat itu adalah menopang tubuh pesawat menabrak angin sehingga terjadi pesawat itu bisa naik karena ada dorongan pesawat nah itu maksud saya mau ceritain kok angin eh sulit banget oke sekarang kita sudah belok masih lumayan jauh sih nah sudah mulai mendekati titik lokasi warna merah itu sepatannya aku rendahkan supaya rodanya bisa aku keluarkan tapi bentar dulu ajalah kalau sudah terlihat landasannya oke makanya dari dulu aku juga pernah berpikir kenapa pesawat terbang itu pesawat terbang padahal pesawat itu berat banget lah ternyata itu fungsinya sayap itu ada fungsinya sama gaya dorong atau roket atau mesin pendorongnya itu juga ada fungsinya oke di sini kita lihat nggak ada namanya indikator atau petunjuk landasan sebelah mana ini terlalu deras hujannya agak berkabut ada dua jalur yang sana depan itu jalur yang sebelah mana ini kok nggak begitu kelihatan ya ini ya 2,500 atau yang ini yang yang depan ini depan ini mudah-mudahan tepat oh dibantu sama gilat 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 jadi bisa mengetahui posisi landasannya tepat di depan sini oke oh iya betul 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 sekarang kita bisa mengeluarkan rodanya udah keluar dari tadi ya oke sekarang kita untuk mentarakan pesawat apakah berhasil dalam cuaca yang sangat bukan buruk sih biasa sih jelas tepat di depan landasan bandaranya kita bisa mendaratkan disini dan kita perhatikan kecepatannya kecepatannya jangan sampai terlalu tinggi kalau terlalu tinggi nanti kita tidak bisa mendarat malahan waktu kita mendarat kita tidak sampai kita kehabisan landasan dan nanti pesawatnya bisa rusak atau hancur oke kita perhatikan pendaratan pesawat ini dan 170 50 ya 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 bentar lagi 321 wes mulai mendarat wes 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 entakannya keras untungnya tidak apa-apa tidak rusak pesawatnya dan sekarang kita tarik kuasa kebawah untuk pengeremaan ke airnya belum ada perubahan sama sekali kecepatan masuk di 100 kenok dan pesawat masih belak-belak aku fokusnya akhir karena ini menggunakan HP manual hanya mengandalkan goyang-goyang pesawat dan kecepatan aku turunkan tuas yang sebelah kanan kebawah itu dan akhirnya pesawatnya lama-kelamaan pelan-pelan 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 dan berhenti oke di sini tuh kan itu kan model HP jadi aku bermain saat ini menggunakan HP di sini kita akan melihat yang namanya replay oke di sini bagian replaynya oke dari jempol game permainan sampai sini silahkan ikuti terus dan jangan lupa klik subscribe like dan share ke teman-teman supaya jempol game ini bisa banget lagi rame lagi penontonnya dan requestnya juga banyak komennya juga banyak dan permintaan-permintaan yang lainnya bisa aku kabulkan di jempol game ini amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton